Intro Gelaran Jambore MTB begodak Padang Huma ke-10 dalam rangka memeriahkan serta menyemarakan Hari Olahraga Nasional dan Hut TNI ke-78 tahun 2023 ini berlangsung di halaman kantor Bupati Kutai Kartanegara. Gelaran Jambore MTB begodak Padang Huma ke-10 tersebut diikuti ribuan peserta dari berbagai daerah di Kalimantan Timur hingga luar daerah Kalimantan Timur yang secara resmi dilepas oleh Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah dan didampingi Dandim 0906 Kukar dan Kepala Dispora Kukar Aji Ali Husni. Bupati Kukar menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dan hadir secara langsung pada gelaran Jambore MTB begodak Padang Huma ke-10 di Kutai Kartanegara. Tak hanya itu, Edi Damansyah juga berharap kegiatan ini bisa memberikan ruang kepada para komunitas terkait khususnya para pelaku UMKM sehingga pergerakan ekonomi kreatif di Kutai Kartanegara semakin berkembang dan meningkat. Jadi memang Jambore ini kan kita padukan dalam rangkaian kegiatan HUT TNI yang ke-78. Saya terima kasih bahwa tadi cukup bagus di penyelaksanaannya. menurut para gue ser di dalam sempat kita tadi ngobrol-ngobrol, istirahat katanya jalurnya mantap gitu kan gitu. Jalurnya mantap, enak katanya sempat. Hanya mungkin situasi kondisi panas seperti itu. Sementara itu, Kepala Dispora Kukar Aji Ali Husni mengatakan kegiatan ini sendiri bertujuan untuk meningkatkan serta menggairahkan kembali minat para penghobi atau komunitas sepeda yang ada di Kalimantan Timur khususnya di Kutai Kartanegara. Selain itu, kegiatan ini juga sebagai ajang silaturahmi serta mempererat tali persaudaraan antar penghobi atau komunikasi sepeda dan wadah untuk berbagi pengalaman terkait dunia olahraga khususnya olahraga sepeda. Aji Ali Husni juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan mensukseskan kegiatan Jambore MTB Begodak Padang Huma ke-10 ini sehingga bisa berjalan dengan lancar. Harapan kami dengan ada Jambore tadi kembali meningkatkan gairah olahraga karena kalau masyarakat kita ini sering berolahraga maka kesehatan itu akan timbul dengan sendirinya di dalam dua masing-masing orang. Karena pasca pandemik ini memang kita sedikit sekali festival yang kita laksanakan, event-event yang kita laksanakan maka ini adalah event terbesar menurut kami. Jambore MTB Begodak Padang Huma ke-10 tahun 2023 ini diikuti 1.500 peserta dari berbagai daerah di Kalimantan Timur diantaranya Samarinda, Pontang, Balikpapan, Pasir Penajam Pasir Utara, Kutai Timur, Kutai Barat, dan Kutai Kartanegara sebagai tuan rumah pelaksana kegiatan. Sedangkan untuk peserta dari luar daerah diikuti dari wilayah Kaltara, Kalsel, Makassar, dan Palu. Dari Kutai Kartanegara, Tim Liputan AI News melaporkan.